Bapak Besar suguh kasih setiamu Nyata sungguh perlindunganmu Tak satu kuasa Mampu pisahkan Aku dari kasihmu Bapak Ajarku selalu hormatimu Ajarku turut perintahmu Berikanku hati Untuk menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah Engkau Mengasihiku Kau Jadikan Biji Matamu Kau Berikan Semua yang ada Padamu Seperti Bapak sayang Anaknya Demikianlah Kau menuntun Langkahku Hari Depan Indah Kau beri Rancanganmu Yang terbaik Bagiku Shalom Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Selamat bertemu kembali Dalam Ibadah Pelkat PKP sore hari ini Kita akan segera mulai ibadah kita Mari kita bersaat teduh sejenak Ibu-ibu kita akan mengawali ibadah ini Dengan pujian dari Kidung Jemaat 438 Bait yang pertama Apapun juga menimpamu Tuhan menjagamu Naingan kasihnya pelindungmu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Waktu tenang atau tegang Ia menjagamu Tuhan menjagamu Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Sorgawi dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah Yang kami imani dalam hidup ini Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh beribadah pada sore hari ini Walaupun masih secara online Tapi itu semua adalah kasih karunia Tuhan Bagi Jemaat Karis Khususnya Ibu-ibu Pelkat PKP Roh Kudus tolonglah pimpin kami Dari saat mulai ibadah sampai dengan perakhirnya ibadah Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Memberkati kami dengan firmanmu Dan biar firmanmu itu hidup dalam kehidupan kami Agar kami boleh jadi berkat bagi orang lain Siapapun mereka Supaya setiap orang yang berjumpa dengan kami Boleh memuliakan Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kita akan membaca firman Tuhan dari Masmur 18 Ayat yang kelima puluh Saya akan bacakan untuk kita semua Ibu-ibu Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu Di antara bangsa-bangsa ya Tuhan Dan aku mau menyanyikan Masmur bagi namamu Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang punya firman ini Haleluya Amin Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar Masmur 18 ini berisikan nyanyian syukur Daud yang disampaikannya kepada Tuhan Daud katakan dalam ayat 50 yang tadi kita baca bahwa dia mau menyanyikan syukur bagi Tuhan Dia mau menyanyikan Masmur bagi nama Tuhan Apa sebabnya Ibu-ibu? Kenapa Daud mau melakukan hal ini? Alasannya menurut Masmur 18 adalah Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman para musuhnya Kita ingat orang Filistin Lalu siapa lagi Ibu-ibu? Raja Saul Dan ini ada di bacaan dalam Masmur 18 ini Tuhan telah melepaskan Daud dari musuhnya yang gagah Dan menurutnya musuh itu terlalu kuat untuk dia menurut Daud Lalu ini juga alasannya Dia dilepaskan Tuhan dari orang-orang yang membencinya Daud banyak musuhnya Daud banyak yang benci Karena Daud pasti sesuatu Pasti seseorang yang benar-benar asetnya Tuhan Jangan dipikir terus kalau itu enggak ada tantangannya Ada ya Apakah Daud selalu berbuat salah sampai dimusuhi orang? Enggak, nanti kita bacalah ini Masmur ini baca juga di dalam Samuel tentang siapa Daud itu Lalu apa alasan ketiga? Tuhan membuat musuhnya lari dari dia Makanya dia mau bersyukur bagi Tuhan Dan orang-orang yang membencinya Dapat dia binasakan Itu karena pertolongan Tuhan Lalu dasarnya apa semua? Karena kasih setia Tuhan bagi Daud dan anak cucunya itu untuk selama-lamanya Jadi itu kita bisa baca dalam ayat 51b Mengapa Tuhan mau melakukan hal luar biasa terhadap Daud ini juga? Kenapa? Nah kita lihat eksistensinya Tuhan Tuhan itu kata ayat 47 Tuhan itu hidup Tentu dia bisa merasakan Apa yang Daud rasakan? Tuhan itu gunung batu Tempat perlindungannya Daud Dan penyelamatnya Daud 31 Tuhan Allah itu jalannya sempurna Janjinya murni Tuhan adalah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya Ayat 32 katakan Tidak ada Allah lain Selain Allah yang disembah oleh Daud Itu pengakuannya Daud Eksistensinya Tuhan menurut dia itu seperti itu Sekarang kita lihat dari pihaknya Daud Sebagai manusia, sebagai orang yang diurapi Tuhan Mengapa dia ditolong Tuhan? Ketika Daud dalam kesesakan Dia berseru hanya kepada Tuhan Dan dari ketinggiannya Tuhan Tuhan mendengar seruannya Daud Dari baiknya Tuhan, Tuhan mendengar Daud berteriak minta tolong Teriaknya juga didengar oleh Tuhan Nah, apa sih rahasianya? Mengapa demikian? Karena Ayat 21 dikatakan Oleh Masmur ini Tuhan memperlakukan Daud sesuai dengan kebenarannya Tuhan membalas Tuhan menjawab seruannya Karena kesucian tangannya Daud Tetap mengikuti jalan Tuhan Itu salah satunya Dasarnya Mengapa Daud ditolong Didengar oleh Tuhan seruannya Dan Daud tidak berlaku fasik terhadap Allahnya Ini contoh buat kita semua Ya Lalu Apa kata Daud? Dalam Masmurnya Dalam ayat 42b Ya, katakan Sementara musuh-musuhnya dia Orang-orang yang membencinya dia Kalau mereka berteriak Tuhan tidak menjawab mereka Ya, berarti Musuhnya itu berbeda tentunya Dengan Daud Ya, Daud didengar oleh Tuhan Sementara musuhnya Orang yang membenci dia Tidak didengar Tuhan Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kita ingat Daud Adalah Raja Yang diangkat oleh Tuhan Itu Lalu Itu Lalu Daud Oleh Raja Eh, sebagai Raja Dia diurapi oleh Tuhan Sehingga dia memperoleh kasih setia Tuhan Kuncinya itu Ya, karena itu seruannya selalu didengar Tuhan Ya, lalu Kalau kita ikuti dari tadi itu Kita ikuti urutannya adalah satu Kenapa Daud mau bersyukur kepada Tuhan Dan Karena dia ditolong oleh Tuhan Kenapa Daud ditolong oleh Tuhan Karena Tuhan itu bagi dia Tuhan itu hidup Tuhan itu gunung batu Tuhan itu pertolongan Bagi Daud Tuhan Maha Kuasa Tuhan janjinya murni Ya, selalu ia tepati Karena Ada lagi alasan Daud berkenan di hati Tuhan Karena itu teriaknya Didengar oleh Tuhan Sekarang bagaimana dengan ibu-ibu Yang sudah ditebus oleh Tuhan Dara Yesus Ya, kita yang sudah dikuduskan Kita yang sudah dikuduskannya Pergumulan apa yang pernah kita hadapi Atau yang mungkin Tengah kita hadapi Pergumulan ibu-ibu Mungkin berbeda dengan Pergumulannya Daud Juga diantara kita ibu-ibu Mungkin pergumulan kita Enggak sama Berbeda satu sama lainnya Apapun itu Tetaplah Pergumulan Kita pernah Bahkan mungkin Sedang merasakan Kesesakan Lalu kita mencari Siapa dalam kesesakan Teman kita Sahabat kita Ya Tidak ada yang bisa menolong Pertolongan kita Hanyalah Tuhan Yesus yang Adalah sumber hidup kita Tapi Ibu-ibu Sekarang Coba kita ingat-ingat Ya Apa aja sih masalah kita Apa yang sedang kita hadapi sekarang Ya mungkin masalah rumah tangga Ini paling sering Masalah Anak-anak Pendidikan mereka Mungkin pergaulan mereka Itu juga menjadi masalah bagi kita Mungkin masalah juga yang sedang kita hadapi Adalah masalah di dalam pelayanan kita Seringkali juga ada orang-orang yang Mungkin tidak begitu suka sama kita Apapun yang kita perbuat selalu salah Yang kita sudah buat baik-baik salah Ya Tetapi kan kita melayani seperti untuk Tuhan Kata Kolosetiga ayat 23 Jadi Tetap Tidak boleh putus harap Harus tetap melayani Tuhan Apapun yang kita alami Dalam kesesakan Teriak sama Tuhan Yesus Pembalasan bukanlah hak kita Tapi haknya Tuhan Nah Seperti Daud Daud juga banyak musuhnya Kalau dia mau lawan sama Saul Beberapa kali dah Bisa mati sama tangannya Daud Tetapi dia tidak mau Mengusik orang yang diurapi Tuhan Dia tidak mau Dan dia tidak berhak atas kehidupan sesamanya Ya ibu-ibu kita tidak berhak atas kehidupan orang lain Kalau kita mengusulkan sesuatu Kalau kita komentar tentang sesuatu Lakukan itu dengan tulus hati Kita tidak berhak terhadap mereka Sedikit pun Kita sesama manusia Sama aja di hadapan Tuhan Kita tidak punya hak terhadap sesama manusia Lalu masalah apalagi yang kita hadapi Ibu-ibu sekarang Kita menghadapi masalah yang cukup pelik Ini masalah yang mendunia Bangsa kita mengalami juga Masalah Covid-19 itu Waduh Takutnya bukan sama penyakitnya saja Tapi penyakit Takutnya juga sama Akibat-akibatnya Kehidupan sosial Kita mau ketemu saudara Susah sama teman-teman yang biasa kita Bisa bertemu Mengadakan ibadah bersama Atau apapun Tak bisa ibu-ibu Itu membuat banyak orang stres juga Termasuk kita juga Lalu Akibat dari ekonomi Banyak orang yang dirumahkan Yang dikasih Masih syukur kalau dapat setengah Bulan gaji setiap bulan Tapi ada yang sudah di PHK Kasian ibu-ibu Kita harus memikirkan Orang lain juga Dan mungkin kita juga ada di dalamnya Lalu Saat kita menghadapi Kesesakan ini Siapa yang bisa kita andalkan Kecuali Tuhan Belajar dari Daud Mengandalkan Tuhan Walaupun dia hebat Lalu ibu-ibu Kalau Kita menghadapi masalah Biasanya kita ingat Boleh Gak apa-apa Itu juga baik Teman yang kita bisa percaya Tapi Ingatlah Ibu-ibu Percayalah Kepada Tuhan Dan Sebelum kemana-mana Cari Tuhan Seperti Daud Dalam kesesakan Dia cari Tuhan Kita tahu Bahwa Tuhan Maha Kuasa Dia hidup Sehingga ada harapan Tempat perlindungan kita Dia berkuasa Dia mengasihi dengan tulus Bukan kayak kita Kita kalau kasih Karena ada maunya Dia tidak Luar biasa Tuhan kita Lalu Bukti apa yang kita sudah Rasakan Atas kebaikan Tuhan Banyak Ibu-ibu Pastilah Kita pernah Dan saat ini Sedang menghadapi Banyak masalah Tapi Pengalaman kita Saat kita mencari Tuhan Tuhanlah yang menolong kita Memberikan jalan keluar Terhadap setiap Setiap permasalahan kita Coba kita Kalau Sejenak Aku menoleh Itu lagunya Saya ingat itu Gita Gita Bakti Atau Kita Ingat lagu itu Kita Bukan karena kita baik Tuhan menolong kita Memang kita harus Ikuti standarnya dia Tapi Seringkali kita gagal Namun Tuhan Tetap mengasihi Kita luar biasa Tuhan itu Tuhan Yesus Luar biasa ya Nah Pasti ada banyak Mujisat Yang terjadi Dalam hidup Kita Lalu Ibu-ibu Jangan Pernah Kecewa Ya kecewa sih Boleh namanya juga manusia Tapi Jangan pernah putus asa Di dalam Yesus Selalu ada jalan keluar Ada pengharapan Kita ingat Ibu-ibu lagu Yang Kedung Jemaat 439 Ya Kita ingat Refnya Berkat Tuhan Mari hitunglah Kau Kan kagum Oleh Kasihnya Berkat Tuhan Mari hitunglah Kau miscaya Kagum Oleh Kasihnya Waktu menghadapi Masalah Kesesakan Rasanya Tidak ada jalan keluar Tapi Begitu masalahnya selesai Barulah kita sadar Bahwa Tuhan Yesus Menolong kita Ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Hitung berkat Tuhan Kalau lagi susah Ya ingat Ingat Dulu Tuhan buat ini Buat kita Yang akan datang Bahkan sekarang Tuhan Berbuat hal yang sama Firman Tuhan Katakan Dari Ayat 50 Tadi Supaya kita Contohkan Daud Kita bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Nyanyikan Pujian Masmur Bagi Tuhan Tetaplah Berdoa Berusaha Untuk menjadi Orang-orang Yang berkenan Di hati Tuhan Agar Seperti Daud Kita Anak-anak Dan cucu-cucu kita Diberikan Memperoleh Kasih setia Tuhan Selama-lamanya Bersyukur Dan bersyukur Memuji Nama Tuhan Itu Pesan dari Firman Tuhan Roh Kudus Menolong kita Untuk kita Bisa melakukan itu Di dalam Hidup kita Seperti kata 1 Thessalonica 5 ayat 18 Kalau tidak salah Ibu-ibu baca Di rumah Itu Bersyukur Selalu Tuhan Yesus Memberkati Kita sekalian Amin Kita nyanyikan Nyanyian Respons Terhadap Firman Tuhan Yang baru kita Dengar Sekaligus juga Dengan Sambil memberikan Persembahan Syukur kita Yang merupakan bagian Dari berkat Tuhan Buat kita Sambil memberikan Persembahan Kita nyanyikan Kidung Jemaat 439 Baik Pertama saja Bila Bila tofan keras Melanda Hidupmu Bila putus Asa Dan letih Lesu Berkat Tuhan Satu-satu Hitunglah Kau nisjaya Kagum Kau Ibu bendikasih Tuhan Yesus mari kita bersatu di dalam doa dengan ketulusan hati kita yang kita sampaikan kepada Tuhan mari kita berdoa Bapak Sorgawi dalam Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan buat kami pada sore hari ini itu karena cinta kasih Tuhan, Tuhan selalu berkarya lewat hidup kami Tuhan selalu memperhatikan kehidupan rohani kami sehingga firman Tuhan boleh selalu diberitakan roh kudus tolong kami agar firman ini boleh bertumbuh di hati kami yang subur agar lewat hidup kami banyak orang yang diberkati baik rohani maupun jasmani mereka dan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan Tuhan kami dipermuliakan oleh siapapun yang kami layani bahkan banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepadamu Tuhan Yesus yang maka baik terima kasih Tuhan untuk jemaat karis yang walaupun dalam masa pandemi ini tapi masih boleh mengadakan ibadah ibadah termasuk ibadah pelkat pada pelkat PKP pada sore hari ini walaupun secara online terima kasih Tuhan Yesus terima kasih banyak dan Tuhan kami percaya ibadah kami tidak akan sia-sia ibadah ini akan membentuk karakter kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan yang mau menjadi berkat bagi sesama walaupun banyak hal yang kami hadapi banyak masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus kami berdoa untuk pelkat PKP pengurusnya Tuhan yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan Yesus bagi kami Tuhan memberkati mereka bahkan Tuhan yang pemilihan sudah boleh terlaksana itu adalah karena kasih karunia Tuhan Tuhan yang melihat dari ketinggianmu Tuhan apa yang sudah kami lakukan dalam pelkat PKP kemuliaan bagi namamu Yesus Tuhan kami menyerahkan jemaat karis mulai dari Bapak Pendeta Maksalaskapo bersama keluarga dan para pendeta yang ada di dalam jemaat kami para presbiter para pengurus pelkat komisi serta semua karyawan-karyawati yang ada Tuhan Yesus memberkati dan jemaat karis Tuhan secara keseluruhan Tuhan Tuhan tengoklah kami kasihanilah kami khususnya mereka kami semua yang ada dalam beban kesesakan Tuhan tolong angkat Tuhan dan biarlah kami selalu hanya mengandalkan Tuhan Tuhan katakan dalam firmanmu siapa yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan Yesus tolong ada yang mungkin ada yang sakit ada yang berbeban karena banyak hal antara lain beban ekonomi Tuhan Yesus tolong terima kasih ya Tuhan Yesus terima kasih dan kami percaya kehidupan rohani dari jemaat karis ini akan terpelihara karena Tuhan Yesus mengasih kami Tuhan saat ini juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami sampaikan kepadamu biarlah persembahan ini benda yang mati ini menjadi karunia yang hidup yang memberkati pelayanan dari jemaat karis terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk berkatmu bagi persembahan kami kami juga teringat pada bangsa dan negara kami Tuhan Yesus tolong urrapi dengan roh hikmat akal budi bagi pemerintahan kami mulai dari Pak Presiden Jokowi Wakil Presiden bahkan semua menteri sampai di jajaran yang paling bawah Tuhan Yesus urrapi mereka sungguh-sungguh untuk hanya bekerja bagi bangsa ini bagi kebaikan bagi keadilan bagi kesejahteraan bangsa ini khususnya mereka sedang mengusahakan vaksin dan obat untuk mengatasi masalah COVID-19 ini Tuhan Yesus tolong agar pada saatnya kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat vaksin dan lewat obat yang diurapi Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua orang yang terkena akibat dari COVID-19 ini antara lain Tuhan akibatnya adalah masalah ekonomi banyak yang di PHK banyak yang dirumahkan Tuhan tolong tolong Tuhan Yesus hanya Tuhan yang kami andalkan terima kasih ya Tuhan Yesus tolong juga orang-orang yang sakit oleh karena COVID-19 mereka yang melayani para medis Tuhan Tuhan biarlah para medis boleh melayani dengan setulus hati dengan hikmat akal budi dan Tuhan tolong mereka juga dengan keluarga Tuhan Yesus berkati siapapun mereka dan yang sakit boleh terobati boleh terlayani dengan baik dan akhirnya mereka mengalami kesembuhan Tuhan tolong kami tetap minta tolong Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih banyak Tuhan karena keterbatasan daripada kami dari pikiran dan terbatasan dari mulut bibir kami maka doa ini hanya terbatas demikian tetapi kami percaya roh kudus menyempurnakannya di dalam kuasa nama Yesus Kristus yang mendengar kami yakin dan menjawab doa kami seterut kendakmu yang sudah mengajar kami doa sempurna Bapak kami dalam surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami dan cengatlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Bapak yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya amin ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama lamanya amin 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 selamat sore ibu-ibu selamat menikmati hidup kita bersama Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati